Halo assalamualaikum pertanian korang untuk kali ini mungkin nanti suaranya akan beda mungkin kita dubbing gara-gara lumayan saya sebelah jalan jadi suaranya nanti campur sama suara mobil jadi kita nanti didubbing biar lebih keras suaranya kita kali ini gimana cara merangsang lunas-tunas kata biar cepat berlunas itu gimana caranya nanti kita coba kita eksperimen dari kata nanti seminggu tunannya munculnya seberapa seperti di gambar ini di gambar ini nanti kita contoh apa bisa jadi cepetin seperti ini kita pakai GPT bawang merah GPT alami zat mengatur rumbu jadi kita coba caranya kita bila-bila dikasih di keranjang kita bila-bila terus dikasih GPT sama enggak gimana perbedaannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati oke jadi saya siapin itu ada empat wadah kerajang Ini tempat kita siapin per keranjang nanti kita isi 500 gram 2,5 kilo di sementara ini kita nimbang per keranjang 500 gram kita pilih bibit bibit yang dari NDT jadi yang buat contoh ini bibit dari NDT langsung kita campur semua mungkin memang ada yang dunas tapi 1,2 itu pun kecil jadi kita pilih-pilih mana yang dapat dunas dan mana yang enggak tapi mesti guna dikecampuran paling enggak 1 atau 2 biji yang kecampuran kita pilih kita pilih per keranjangnya per karungnya itu kita timbang itu 500 gram dapat 1 minggu nanti kita lihat perbedaannya dimana dan nanti tempat itu yang dua ditaruh di lemari es jadi kita sesuaikan suhu sama yang di dataran dinggi dan yang satunya lagi kita taruh di polybag di atasnya polybag di atas tanah jadi tiap hari disiram pakai penyiraman otomatis pagi sama sore jadi kita lihat nanti perbedaannya gimana jadi kita percepat aja videonya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jadi ini yang saya timbang 500 gram ada 4 biji yang dua itu nanti kita kasih si biji bawang merah nanti kita pisah semua kita solasi sel tip jadi nanti dibedain sama stiker yang warna merah yang warna merah itu dikasih bawang merah ini semua dikasih isolasi coklat dulu jadi nanti yang dua itu dibisain ini isolasi dua disegel sekiranya aman lah nyari tali gak ada yaudah disinolasi aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini yang kita isolasi yang kita stiker yang kita kasih stiker merah ini yang bakalan dikasih bawang merah jadi yang kasih bawang merah dua kita buat perbandingan yang disiram tiap hari sama yang berada di suhu dingin kita sesuaikan suhu dinginnya itu sama seperti yang di pegunungan karena siklusnya hidup orang itu di pegunungan dataran tinggi tapi gak seberapa tinggi jadi dua dua yang isolasi dua yang stikeran merah dua kita siapin bawangnya buat bawang merah cara bikinnya simple cuman bersihkan kulit yang kering terus kita blender jadi kita siapin blender setelah dikupas jadi blender jadi kita cepetin dulu videonya biar gak lama nunggu ini aku juga menyiapin blender air oh iya jangan lupa dikasih air biar kita gak boros kalau gak dikasih air biasanya dapatnya dikit cepet Terima kasih. 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 sama aja nah ini yang di samping inipun udah mulai tumbuh ini aja beberapa detik loh udah masuk udah banyak yang basah jadi kalau 3 menit ya Cukuplah buat menyirami tanaman enggak pakai Nussel Loren jadi otomatisnya itu pagi sama sore karena tak buat penyiraman gini soalnya orang belum waktunya tumbuh ini dipaksa tumbuh jadi kita siram aja ini buat otomatis lagi Hai nah itu Hai ini jam 5.00 5.00 sore ini timingnya jam 5.00 sore 5.00 pagi sampai jam 5.10 itu off Oh 10 menit ternyata maaf Nah itu jam 4 jam 4 lebih 10 menit baru mati jam 4 hidup jam 4 lebih 10 menit itu mati kalau nanti minta contoh buatin ada buatin videonya penyiraman otomatisnya lumayan kan daripada nyiram tiap hari dibikin otomatis Oh iya yang dua lagi yang ditaruh di bas yang Hai tadi kan ada empat yang dua ditaruh di luar di atas tanah jadi yang dua ini kita taruh di dalam kulkas atau lemari es jadi kita sesuaiin suhu sama di siklus alaminya Hai gimana percepatan tumbuhnya kita lihat nanti Hai lebih bagus mana Hai 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 jadi yang dua ditaruh kulkas yang dua ditaruh di atas tanah atau salah bolibek tidak tunggu tujuh hari Hai jadi ini ini sudah tua tujuh hari ini hari ke-7 Hai gajek perbedaannya gimana dimulai dari yang di luar Hai yang kena siraman tiap hari Hai jadi seminggu itu jadinya gimana kita ambil juga yang di dalam yang di dalam kulkas hai 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 room hai 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 kita coba lihat perbedaannya gimana ini yang di kulkas ini yang di tanah yang kemarin yang stiker merah itu bawang merah kita lepas kita lihat perbedaannya dimana dandar lupa nyari tempat wadah satu lagi buat contoh kalau satu gak enak jadi dua kita selarasin enaknya gimana selamat menikmati oh iya tadi lupa belum didimbang kemarin udah didimbang sekarang lupa jadi biar tau itu susut apa enggak dalam belu jari barang itu susut ini yang di atas tanah di atas tanah tetap cuman tadi dibongkar talinya berkurang ini yang lain hampir semua sama jadi dalam waktu seminggu itu ukuran tetap jadi gak ada penyusutan yang di dalam kulkas maupun di tanah meskipun disiram di siram tiap hari itu ukuran tetap bebar beratnya tetap jadi gak bertambah dan berkurang ini kasih apin baskom jadi kalau ngecek biar enak ini yang bawang merah dan ini yang direndam air sebenarnya ya gak tarpon perlu direndam sama aja kalau itu cuman air sama aja nah gara-gara kameranya kurang turun belum sempet ngecek ternyata pertumbuhan yang dikasih bawang merah itu memang lebih cepat hampir sama tapi bakal tunasnya itu lebih banyak lebih menonjol daripada yang tanpa bawang merah ini sama-sama disiram tiap hari jadi sayang sekali gak kelihatan di kamera jadi ya langsung tak sebutin aja biar enak ini yang disiram tiap hari jadi perkembangannya itu memang lebih cepat tapi gak signifikan jadi cuman berkembang sedikit tunasnya muncul sedikit daripada yang tanpa bawang merah terus kesimpulan kalau masalah berat itu meskipun tujuh hari itu gak berkurang gak bertambah sama maksudnya ini sudah bersih dan udah kering waktu nimbang ini waktu nimbang ini waktu nyoba ini kondisi udah musim ketiga jadi udah kering ini yang bawang merah kita samakan yang bawang merah yang di dalam lemari es sama yang disiram tiap hari sama ternyata tunasnya sama perkembangannya sama biarpun disiram tiap hari maupun di dalam kulkas itu sama tunasnya sama saya sekali cuman gak keliatan dari kamera jadi langsung tak lihat disini memang gak bisa di mana gak bisa diturunkan karena ini dubbing jadi suaranya belakangan ambil gambar dulu suaranya belakangan nah sekarang kita samakan yang tanpa bawang merah bakal tunas memang muncul tapi gak signifikan kayak di foto tadi foto yang awal saya tunjukin tadi tadi saya tunjukin lagi video gimana caranya tumbuhin tumbuhin gitu saya sering nemuin di dalam tanah biasanya jadi kita nanem kita taruh di dalam tanah kita silam tiap hari munculnya gitu meskipun dikasih bawang merah tanpa kasih bawang merah munculnya gitu banyak nanti kita coba tunjukin ke video ini yang tanpa bawang merah jadi jadi ya direndam air semalaman terus diginikan langsung didiemin ada yang disiram tiap hari ada yang di dalam kulkas ternyata meskipun beda tempat itu sama jadi dikasih bawang merah sama gak dikasih bawang merah memang tumbuhnya lebih banyak bakal tunasnya itu lebih banyak yang banyak bawang merah yang tanpa bawang merah itu tumbuh tapi kurang maksimal jadi gak seberapa seberapa timbul cuman keliatan muncul dikit-dikit dalam waktu seminggu ini kasih percobaan dalam waktu seminggu jadi kesimpulannya ZPD memang mempercepat tapi kalau buat seperti di gambar awal itu kurang jadi yang di gambar awal itu nanti gak tujuin videonya biar enak kesimpulannya memang lebih bagus pakai ZPD jadi tunas itu lebih cepat tapi belum belum signifikan nah ini buat contoh tak tanem satu minggu buat video selanjutnya jadi tampil 50 gram 500 gram buat tak tanem jadi satu minggu perkembangannya gimana jadi kita sambung nanti minggu depan ini sekarang tadi bang buat lanjutan minggu depan gimana perkembangan kalau ini ditanam disiram tiap hari seminggu gimana perkembangannya selamat menikmati 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 jadi jadi kesimpulannya gini ini tempatku dulu nyimpen kata jadi kata tak tanam disini nah ini ini hampir dua minggu jadi kata yang tumbuh itu muncul satu nah ini muncul satu yang muncul satu tunas besar biasanya muncul satu nah ini itu langsung tumbuh keluar akar coba tak cari yang dia gak tumbuh dia munculnya tunasnya banyak tapi gak muncul akar jadi tunasnya keluar banyak jadi yang seperti di foto itu itu dia belum belum tumbuh akar jadi cuman muncul tunas jadi itu nanti yang bakalan keluar itu gak tumbuh satu gak tumbuh satu tunas jadi banyak tunas nah ini jadi bisa muncul dua batang tiga batang atau empat batang makanya itu kelebihan pohon kata dia gak hanya tumbuh satu pohon bisa jadi lima pohon ini nah ini ini banyak bakal tunasnya banyak jadi seperti di foto gini ini ditanam di tanah jadi ditanam terus dia gak tumbuh gak tumbuh satu tapi banyak nah kayak ini juga contohnya ini ada dua kalau dua dia ada yang muncul satu besar satu nah ini udah berakar nah itu bakal tunasnya banyak jadi seperti foto dia ber dia berebut yang udah muncul tunas besar dia akan keluar dan jadi akar biasanya nanti nyusul sampingnya dia akan tumbuh lagi jadi dua batang makanya kelebihan kata kenapa mahal dia bisa muncul dua batangnya kalau umbi cuma satu ini contohnya ya sudah cukup sekian penjelasan kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen dan subscribe salam petani porang jadi jadi untuk kata yang tunasnya keluar banyak itu biasanya saling berebut jadi saling berebut dia hidup dia munculin akar kalau sudah ada yang menang satu dia akan tunggu cuma satu kalau dia masih berebut dia keluar banyak tunasnya nah ini biasanya kalau barengan itu keluar muncul batangnya lebih dari satu ini cuma dua ini batangnya cuma dua yang lain mau nyusul jadi agak lama ini nanti muncul lagi batangnya banyak kelebihan kata emang gitu jadi kalau umpih muncul satu tunas kalau kata ini bisa mencobanya cukup sekian jangan lupa kalau ada saran atau kata like komen dan subscribe salam penanian korang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati